Oke, you got it? Nomor lima, nomor lima sekarang adalah Interpretation of tongues, ya. Tadi sudah kita bahas sekalian, ya. Interpretation of tongues, yaitu mengartikan bahasa roh. Yang jenis yang ketiga tadi. Biasanya itu berisi nubuatan. Oke, lalu kita lanjut ke nomor enam, yaitu apa? Karunia nubuatan, the gift of prophecy. Nah, saudara, harus tahu karunia nubuatan ini. Ini tidak begitu populer saat-saat ini, ya, diantara anak-anak Tuhan. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, ya, apakah itu perjanjian lama sampai zaman rasul, gereja-gereja awal, itu setiap orang yang tanda kutip apakah itu dihinggapi roh kudus, dilawat roh kudus, itu mereka bernubuat. Nah, sekarang kita lihat apa ini nubuatannya. Nah, nanti ada tiga kategori dari nubuatan, cuma saya tidak sempat bisa menjelaskannya sekarang, ya. Ada tiga jenis, ya. Tiga jenis, atau tiga kategori, atau tiga real, realita nubuatan. Tapi secara umum saja, saya jelaskan. Ya, nubuatan ini. Oke, kita lihat di kisah, sorry, 1 Korintus 14. Mari kita buka saudara. 1 Korintus 14. Untuk apa sebetulnya nubuatan itu? Ya. 1 Korintus 14, ayatnya yang ke-3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Oke. Berkata-kata kepada manusia. Manusia. Nah, sekarang saudara tahu bedanya. Pada saat saudara tadi berdoa dengan roh, dalam bahasa roh, yang kategori prayer language, saudara tidak berkata-kata kepada manusia. It's between you and God. Makanya dikatakan you speak mysteries. Terus dikatakan tidak seorang pun yang tahu. That is the prayer language. Nah, sebaliknya, nubuatan, saat saudara bernubuat, dikatakan di sini apa? Saudara berkata-kata kepada manusia. Ya, tau? Iya, kan? Kepada manusia. Untuk apa? Tiga hal. Coba lanjutin, Yun. Apa tadi? Tujuannya. Ada tiga, kan? Membangun. Membangun. Menasihati. Dan menghibur. Dan menghibur. Itu tujuannya. Jadi, nubuatan itu untuk itu. Membangun, menasihati, menhibur. Ya. It is to edify. Edification. Nomor satu, edification. To build you up. Lalu, exhortation. Ya. Menasihati. Memberi nasihat. Ya. Edification. Membangun. Lalu, exhortation. Memberi nasihat. Dan, to comfort. To bring comfort. Ya. Untuk menghibur. Membawa damai. Nah, jadi jika tiba-tiba ada seseorang yang membawa sebuah kalimat yang kelihatannya seperti kalimat nubuatan, tapi isinya tidak ada kategori tiga itu. Tidak membangun. Tidak memberi penghiburan. Ya. Tidak memberi nasihat. Isinya tidak ada tiga itu. Saudara tolak. Saudara harus tolak. Karena itu bukan nubuatan. Jelas. It is in the Bible, saudara. Tiga hal. Ya. Edification, exhortation, and comfort. Tiga itu. Jadi, misalkan tiba-tiba ada orang, saya mendapat impresi bahwa sepertinya engkau akan mengalami musibah. Saya lihat, engkau akan mengalami musibah. Ini tiba-tiba begitu. That is not That is not That is not prophecy. Itu bukan nubuatan. It's a curse. Itu kutukan. Saudara harus patahkan ya. Dan remember, pada saat kau membatalkan itu, kau juga harus membatalkannya dengan mulut, dengan memperkatakan ya. I break it in Jesus name. Aku mematahkan, aku membatalkan segala kutukan yang dilancarkan kepadaku dalam Nabi Isa. Harus dengan mulut. Nggak bisa dalam hati. Nggak. Karena pada saat itu dilontarkan kepada mulut juga dengan mulut. But it's not prophecy. Propesy adalah apa tadi itu? Bring edification, exhortation, comfort. Ya. Membangun, menasihati, memberi penghiburan. Ya. Comfort, memberi penghiburan, membawa damai. Tiga hal. Nah, ini penting sekali. Gift of prophecy ini penting sekali. Walaupun sekarang mungkin kelihatannya tidak populer. Nah, saudara bisa melatih sebetulnya. Melatih seperti ini. Ya. Tentunya saudara berdoa. Ya. Contohnya begini. Saudara tahu, saudara pada saat, gini, saudara pada saat baca Alkitab, ya, saudara baca Alkitab, saudara tahu kan, di sini kan banyak janji Tuhan. Dalam Alkitab banyak sekali janji Tuhan. Nah, pada saat saudara mengerti janji Tuhan, saudara bisa mengingat dan mengucapkannya kepada orang lain. Mengucapkannya kepada orang lain. Melepaskan firman Tuhan dari mulutmu untuk orang lain atau untuk sebuah bangsa. Ya, untuk, entah itu saudara cipu doa buat bangsa-saudara, bangsa Indonesia kah, bangsa Australia. Saudara menu buatkan sesuatu. Itu bisa, saudara. ya, oke. Jadi, contoh, saya kasih contoh. Deuteronomy 24, 28, berkat dan putuk. Ya, kalau saudara lihat di Deuteronomy, ulangan, coba mari kita buka. Kitab ulangan. ayat yang 28, ayat yang 28. Kitab ulangan ayat 28, kalau saudara lihat. berkat itu berapa? Ulangan, ulangan. Kitab ulangan 28. Nah, itu isinya, itu isinya berkat dan kutub. Ulangan 28. Berkat dan kutub. Nah, saudara bayangkan itu, total itu banyak sekali. Ya, ada berapa ayat tuh? 20, itu ada 68 ayat. 68 ayat. Isinya lah, berkat dan kutub. Nah, yang berkat itu adalah ayat 1 sampai 14. Dari 68 ayat, itu yang berkat 1 sampai 14. Berarti apa? Sisanya 15 sampai 68. Itu kutub. Berkatnya cukup. 15 ayat. Nah, saudara kalau tahu ini, saudara ingat ini, saudara bisa lepaskan ini saat kau berdoa, saudara bisa memberkati orang. Contohnya, 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 saya kutip ini, saya sering sekali, paling sering saya kutip ini, itu apa? You are blessed going out, you are blessed coming in. Diberkatilah keluar masukmu. Itu dari sini, saudara. Everything that you touch with your hand shall prosper. Segala apapun yang kau buat dengan tanganmu, akan berhasil. Engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. You'll be head only and not the tail. You'll be above only and not be beneath. Engkau akan terus di atas dan terus di atas. Itu dari sini, saudara. Nah, saudara bisa lepaskan itu buat orang lain untuk memberkati. Nah, itu saudara sedang menubuatkan sesuatu. Engkau, ya? Contohnya, yang sering kita dengar akhir-akhir ini, apa? Segala senjata yang ditempa melawanmu tidak akan berhasil. Ya? There's no weapons formed against you shall prosper. Itu kan dari Alkitab. Ya? Ya kan? Dari Yesaya itu. Seperti itu. Banyak, banyak lagi, banyak lagi. Surely you, God's goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Semuanya itu. Apalagi saudara baca Masmur 91 itu isinya luar biasa sekali. Ya? Bekat janji Tuhan akan perlindungan. Begitu loh. Ya? Nah, saudara bisa membuatkan itu. Tapi sekali lagi, kau harus gunakan mulutmu. Gunakan mulutmu. Ya? Sehingga pada saat kau lepaskan itu, itu akan memberikan penghiburan bagi yang mereka mendengarkan. Makanya tadi kan ada exhortation. Akan membangun jiwanya. Akan membawa damai pada orang yang mendengarnya. Dan kau adalah orang yang dipakai untuk melepaskan firman Tuhan. Melepaskan membuatan itu. Bisa? Bisa. Harus dicoba. Harus dicoba. Nah, kehendak Tuhan adalah setiap kita itu bisa berada dalam posisi itu. Dipakai oleh dia untuk melepaskan firmannya. Untuk memberkati. Oke, saya nggak ada waktu untuk menjelaskan tiga. Three realms of prophetic tetapi maybe one day. Oke, lanjut nomor tujuh. The gift of faith. Nah, faith ini juga ada tiga kategori. Sebetulnya. Tapi saya sekali waktunya nggak cukup. Ya? Tapi paling tidak gini. Saya kasih sedikit ilustrasi. Nah, gift of faith ini Nah, gini dia. Kita buka dulu Roma 12 ayat 3. 12 Berdasarkan kasih karunia yang diandukrahkan kepada aku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, sayangnya untuk yang versi bahasa Indonesia tidak begitu jelas, ya, ya, boleh, boleh, Cibari baca statement yang terakhir aja. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada Allah, yang dikaruniakan oleh Allah kepada kamu masing-masing. Nah, saya baca yang King James ya. Bahkan ini yang New King James sama yang Old King James beda. Yang paling akurat adalah yang Old King James. Ya, saya baca kan kalimat terakhirnya aja. Kalimat yang terakhir. As God has dealt to each one the measure of faith. God has dealt to each one the measure of faith. Nah, kalau di New King James dikatakan bukan the measure of faith, tapi a measure of faith. Tahu bedanya nggak? the measure sama a measure. Tahu bedanya nggak? A measure sama the measure. Kalau di New King James a measure of faith, kalau di Old King James the measure. Jadi, itu beda, saudara. Kalau di kitab bahasa Indonesia udah nggak ketemu sama sekali. Jadi, gini. Coba, saya jelaskan sedikit. bedanya adalah begini. Kalau a measure of faith, itu ya, measure, itu kan ukuran. Ukuran yang diberikan kepada si A, si B, si C itu beda-beda. Tapi kalau the measure, the measure of faith, itu sama. Ukurannya sama. God has dealt to every one of us the measure of faith. The measure of faith. Jadi, kalau bayangkan begini, saudara. Saudara, beli pizza. Beli pizza. Kurang lebih lah. Ini, 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 saudara beli pizza tuh kan bunder tuh kan ya. Bunder. Terus dipotong tengah, terus dipotong melintang, ya. Jadi, empat bagian kan. Empat itu ukurannya sama. Kalau itu dibagikan kepada orang, setiap orang akan mendapat porsi yang sama. Nah, kepaksudnya ya, ini ilustrasi singkat. Atau saudara mengambil gula dengan menggunakan sendok kecil. Teaspoon. Sendok teh. Satu sendok, cemplungin. Satu sendok, cemplungin. Ketiga gelas yang berbeda. Itu ukurannya akan sama. Ukurannya apa? Satu sendok. The measure. Exact measurement. Persis sama. Nah, itu faith yang diberikan kepada kita saat kita born again. Lahir baru, itu sudah ada benih imam yang diberikan kepada kita. The measure of faith. Maka sering dibilang saving faith. The measure of faith atau saving faith. Itu adalah iman yang pertama diberikan kepada kita saat kita lahir baru. Ya, saudara sering dengar ilustrasinya ya, di Alkitab dibilang bahwa iman sebesar apa ini? Biji sesawi. Ya. Nah, yang membedakan adalah apa yang kita akan lakukan dengan iman yang satu ukuran itu. Kalau itu didiemin aja, itu akan tetap segitu. Tapi jika engkau ya, biji itu yang diberikan kepadamu, kau taruh di tanah yang subur, ya, lalu disirami, dimaintain dengan baik, maka itu akan tumbuh, toh, menjadi besar. Tapi ada yang tetap segitu aja, karena gak diapapain. Didiemin aja. The measure, ukurannya tidak berubah. Nah, itu yang bisa tumbuh, berkembang. So, you need to exercise your faith, kayak benih, makanya dipakai istilahnya benih. Ilustrasinya dipakai benih, karena benih itu kalau ditaruh di tanah yang subur, yang baik, akan tumbuh, subur, dan berbuah, menjadi besar. That is, seperti, kayak, your faith itu seperti itu. Nah, itu saving faith. Ya, the saving faith, the faith yang pertama kita punya. The measure of faith. Nah, contohnya begini, saudara, kayak, ini ilustrasi lain. Kayak seseorang, seseorang yang berbadan kurus dan berbadan kekar, saudara, mungkin pernah lihat orang kurus-kurus kering sama orang berbadan kekar atau orang gemuk, itu jumlah ototnya ternyata sama. Ya. jumlah ototnya tapi cuma satu ototnya besar, satu ototnya kecil. Yang membedakan adalah karena dia melakukan exercise dengan ototnya sehingga berkembang. Ya, ukurannya berubah. Tapi, sebetulnya jumlahnya tetap sama. Gitu. Kurang lebih gitu. Saya harap saya bisa tangkap. Nah, itu the initial faith yang Tuhan berikan kepada kita. karena faith is something spiritual. It's not here. Bukan di otak kita. Di hati kita. Jadi, itu di-infuse, dimasukkan ke dalam kita. Comes. When you when you're born again, itu masuk. Nah, tinggal sekarang mau diapain itu. Benih itu satu. Mau didiemin apa ditaruh di tanah yang subur. Nah, itu yang akan membuat keperbedaan. Nah, sayangnya kebanyakan orang kebanyakan orang tidak melakukan apa-apa dengan faith-nya sampai krisis itu tiba. Begitu krisis tiba, baru melakukan exercise yang sebetulnya sudah telat, saudara. Exercise selalu dilakukan sebelum krisis. Pada saat krisis, sudah tidak sempat. Gitu. Nah, the measure of faith atau the saving faith ini bukan yang dimaksud the gift of faith ini bukan itu, saudara. Itu beda. Nah, the gift of faith ini jadi begini. The gift of faith ini bukan the measure of faith, bukan the initial faith, bukan. ini the gift of faith ini goes one step further. Jadi, pada saat orang menerima karunia iman, itu akan membuat dia tiba-tiba bisa menjadi sangat confident. Menjadi tiba-tiba dia menjadi sangat yakin akan satu hal. Jadi, dia bisa kayak dia bisa tiba-tiba melakukan sesuatu yang rasanya buat orang lain mustahil. Tapi, bagi dia it was just like that. Jadi, dia kayak punya kepercayaan, tingkat kepercayaan yang tiba-tiba itu dari level normal segini bisa tiba-tiba sampai level 100% atau bahkan lebih. Dalam suatu peristiwa. Biasanya itu dalam suatu peristiwa. Gitu loh. Nah, itu gift sedang bekerja. Karunia itu sedang bekerja atas dia. Tapi, seakan-akan itu seasonal. Seasonal itu pada saat dibutuhkan, karunia itu bekerja. Saat situasi sudah selesai, berlalu. Berlalu. Kayak dia jadi orang biasa lagi. Tapi pada saat-saat kritis di mana diperlukan iman yang besar untuk mengatasi situasi, dia bisa dengan mudah mendapatkan itu. Sementara orang lain perlu struggle. Aduh, gimana ya? Aku percaya aja susah banget. Tapi, not with this guy. Pada saat karunia iman itu bekerja. jadi itu seakan-akan apa ya? It's like you just know it. You just know you just know it and you just act on it. Engkau tahu dan engkau bertindak tanpa rabu. Itu orang itu bekerja di dalam pengaruh di under the gift of faith. Tapi begitu selesai, ya sudah. Selesai. Ya, itu jenis iman yang beda. different kind of faith sama yang the measure of faith. Yang this one itu bukan berarti pada saat itu saat situasi datang orang tersebut harus memupuk dulu iman yang membangkitkan imannya. Tidak ada kata seperti itu. Dia langsung tap into the heavenly realm and then he knows that he knows and then he acts. Dia bertindak. Just like that. Under the gift. Gitu. Pada saat itu the gift is inoperational. Nah, ini seringkali bekerja sama dengan yang namanya the gift of healing. Nomor delapan. Kita masuk nomor delapan. The gift of faith seringkali bekerja sama dengan the gift of healing. Termanifestasi saat yang bersama dengan the gift of healing. Nah, saudara, kalau saudara lihat di Alkitab Saudara Bahasa Inggris itu bukan the gift of healing. Tapi the gift of healing. with S. The gift of healing. Berarti apa? Plural. Jamak. Saya gak tahu di Bahasa Indonesia tertulis secara detail gak. Bermacam-macam kesembuhan. Bukan satu jenis. The gift of healing. Gitu. So, if you can understand King James read the King James version. It's just personal It's just personal suggestion but it'll be good. The gift of healing. Yaitu gini. It's supernatural confidence. Supernatural confidence yang diberikan kepada seorang yang melayani kesembuhan. Apapun yang dihadapi orang tersebut pada saat dia under the gift of healing dia tidak akan mengkir aduh ini penyakitnya parah mau penyakitnya cuman seperti pusing sakit kepala ataupun orang yang di depan dia adalah orang yang tumor, kanker, atau penyakit apapun you name it itu tidak akan mempengaruhi orang itu karena apa? The gift is in operation. The gift of healing. Seperti tadi bekerjasama dengan the gift of faith. Orang tersebut he knows that he knows that he knows dia tinggal tumpangkan tangan be healed in Jesus name be restored and then he was just like bang bang like that gitu loh makanya down through the history of mankind dari jaman awal 1900 sampai akhir tahun 1900 bahkan dari awal 1800 pertengahan itu banyak healing evangelist yang sangat terkenal saudara bisa sebutkan yang rasanya kok orang-orang macam itu jaman sekarang jarang gitu kayak Smith Wigglesworth sebagai orang yang tercatat paling banyak membangkitkan orang-orang mati ya terus John G. Lake yang saudara pasti pernah denger ya ceritanya yang dia dikasih virus di tangannya virusnya langsung mati kok bisa orang-orang seperti itu orang itu memang dikhususkan atau mengkhususkan dirinya saya gak tahu apakah dia mengkhususkan dirinya atau dikhususkan untuk melayani di area healing kesembuhan jadi seakan-akan the gift of healing itu bekerja it was just like that itu oke nah yang terakhir nomor sembilan yaitu the gift of working of miracles nah saudara lihat baik-baik kalimatnya bukan the gift of miracle but the gift of working of miracle ada kata working of miracles berarti apa saudara berarti something needs to be worked on sesuatu harus dikerjakan makanya working of miracle bukan the gift of miracle contohnya apa kisah 3 mari kita buka saudara pasti ingat ceritanya waktu Petrus sama Yohannus dalam perjalanan menuju baik suci tiba-tiba di tengah depan pintu gerbang ada seorang yang lupuh belum pernah berjalan sejak lahir nah ini cerita yang luar biasa mari kita baca sebentar kisah 3 oke biar cepat begini settingnya sudah ingat cerita itu Petrus dan Yohannus mau kebaik suci dia lihat depan pintu gerbang ada seorang pengemis lumpuh ya lalu dibangkitkan orang ini belum pernah jalan sejak lahir bukan baru lumpuh enggak belum pernah jalan sejak lahir saya langsung lompat ke ayat 6 dan 7 oke boleh deh yang ada di bahasa Indonesia ya ayat 6 dan 7 kisah 3 nah saudara lihat jadi Petrus itu he was operating under the gift of healing kenapa dia harus apa mengangkat orang itu ya kan pegang tangannya dia angkat dia tidak cuma berkata oke bangkit dan berjalanan tidak beda saudara dia gak ngomong sama orang itu dia cuma mau bilang apa yang ada pada aku kuberikan pada aku dalam nama Yesus oke bangkit tapi habis itu apa dia pegang tangannya dia angkat orangnya so he he has to work on that person makanya the gift of working of miracle tangkap ya he took him by the right hand and lifted him up pegang tangannya angkat maka seketika itu juga kakinya mendapat kekuatan dan orang itu berdiri jadi kesembuhannya itu terjadi pada saat dia sudah pegang angkat itu the gift of the working of miracle angkatnya dibilang sekali lagi bukan the gift of miracle kekuatan 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 kekuatan